Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini akan memberikan sebuah tutorial Cara mengatasi Microsoft Word yang tidak bisa dibuka atau korup Langsung saja kita mulai tutorialnya Yang pertama dilakukan kita buka aplikasi Microsoft Word Kemudian pilih File Setelah itu pada bagian bawah pilih Option Kemudian pilih Trust Center Setelah itu pada bagian kanan pilih Trust Center Setting Kemudian pilih Protected View Setelah itu ada tiga kolom di situ Kita hilangkan centangnya Kemudian klik OK Klik OK Apabila cara pertama ini belum berhasil Kita menggunakan cara yang kedua Masuk ke aplikasi Microsoft Word Kemudian pilih File Setelah itu pilih Open Kemudian kita klik File yang tidak bisa dibuka atau korup Setelah itu pada bagian bawah ada Open di situ Kita klik tanda panahnya Kemudian di situ kita pilih Open and Repair Apabila cara kedua ini belum berhasil Kita menggunakan cara yang ketiga Kita masuk ke file yang tidak bisa dibuka atau korup Kemudian klik kanan Setelah itu pilih Open with Pada bagian ini kita pilih Order Program Ada tanda panah di situ Kita klik Scroll ke bawah Kemudian pilih WordPad Setelah itu kita klik OK Apabila cara yang ketiga belum berhasil Kita menggunakan cara yang keempat Kita masuk ke file yang tidak bisa dibuka atau korup Kemudian kita klik kanan Setelah itu kita pilih Add to yang ada nama filenya Kemudian kita klik dua kali Setelah itu buka file yang tidak bisa dibuka atau korup tadi Demikianlah tutorial kali ini Semoga memberikan manfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!